Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Rizky Dewi Purnama dari kelas B1 PBSI Angkatan 2023. Perundungan bisa terjadi dengan siapa saja, kapan dan dimana saja, tidak terkecuali juga pada anak usia dini. Perundungan ini bisa mengakibatkan pemikiran dan mental anak menjadi terganggu sehingga mereka rentan untuk mengalami stres. Kedepannya, bisa saja anak menjadi lemah dan kurang percaya diri dalam melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan dalam hidupnya. Pastinya tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi korban perundungan atau menjadi pelaku perundungan itu sendiri. Cara pencegahan yang pertama, pendidikan tentang bullying. Kedua, melibatkan seluruh komunitas sekolah. Ketiga, memperkuat nilai-nilai positif. Keempat, memperdayakan siswa untuk melawan bullying. Kelima, pengawasan dan intervensi yang efektif. Kekerasan seksual adalah segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan keinginan seseorang serta tanpa persetujuannya. Pencegahan yang pertama, memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual. Kedua, menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini. Ketiga, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial. Keempat, memberikan pelatihan dan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual. Kelima, memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara serius untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari tindakan yang merugikan. Terima kasih telah menonton!